Kita ke informasi inspiratif lainnya saudara, 9 penyandang disabilitas berhasil menembus batas mendaki puncak gunung dengan ketinggian 2.100 meter dari permukaan laut. Salah satunya adalah penyandang Tunanetra. Simak kisahnya dalam Pantang Menyerah berikut ini. Aksi ini dinamakan menembus batas, digelar di Gunung Sesean, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. 9 penyandang disabilitas dan 70 orang gabungan penggiat olahraga alam bebas berhasil mendaki gunung Sesean yang memiliki ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Salah satu dari pendaki disabilitas ini adalah Adil Rani, penyandang Tunanetra asal kota Enrekang, Sulawesi Selatan. Bermusik dan menyanyi tak lepas dari kehidupan Adil Rani, pria berusia 30 tahun. Dari musik pula ia bisa membantu perekonomian keluarga tanpa berharap belas kasihan orang lain. Kemahirannya bermain musik didapatkan saat bersekolah di Sekolah Luar Biasa, Pangka Jenih. Yang bikin nangis saya pahit sekali ubi itu, tapi tidak ada yang bisa dimakan, hanya itu yang bisa dimakan. Malamnya saya siap-siap, saya menangis saya punya kabar-kabar apa. Oh mungkin disinilah tempat hidup saya yang sebenarnya pencarian saya. Itulah saya jalannya sampai sekarang. Setiap Sabtu dan Minggu pagi, Adil menghibur masyarakat yang berbelanja di sekitar pasar CK. Tidak hanya pandai bermain musik, Adil juga mahir membuat kursi dan meja belajar di rumahnya, di Rusun Tocemba, Matalo, Enrekang. Meski tidak dapat melihat, Adil melakukan kegiatannya secara mandiri. Bangkit dari keterpurukan bukanlah hal yang mudah bagi Adil. Terlahir Tuna Netra. Adil dikenal gigi dan pantang menyerah. Tuna Netra satu-satunya pencarian masa depan kita itu kesenian, agama, sama pijat. Yang dilakukan Adil sekarang? Kebetulan saya yang dikesenian bahwa apa yang selama ini belum pernah saya lewati. Alhamdulillah saya sudah lewati. Kegigihan ayah tiga orang anak ini menginspirasi banyak orang. Adil itu unik. Dan bagi saya, sosok Adil ini adalah seorang motivator. Walaupun teman-teman ini punya keterbatasan, tapi mereka mampu. Untuk bisa membantu sesama penyandang disabilitas di daerahnya, Adil pun menggagas sebuah komunitas. Semacam organisasi yang bisa menjadikan kita lebih kuat lagi dan menjadikan kita lebih diperhatikan. Berbagi dan memotivasi sesama adalah harapannya. Kita harus yakin dengan kehidupan kita bahwa kita bisa hidup sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Terima kasih telah menonton!